Welcome back player, nunggu lagi di video vlog gue Noval Stars Buat kalian yang udah ngikutin proses ngebangun EVO Pastiin hari ini nonton video vlognya sampe habis Karena hari ini gue bakal ngajak kalian bereksperience Nyobain si EVO ini EVO ini udah selesai di ganti lantai kemarin Full jadi EVO ini hampir 90% Udah menjadi Lancer Evolution 4 GSR GSR Nah ini dia mobilnya Yuk kita masuk ke dalam untuk nyobain Jadi mobil ini Kemarin udah diganti lantai juga Menggunakan lantai EVO 4 GSR Jangan lantai kemarin Oke Sekarang kita udah keluar rumah Gue baru aja keluar rumah Dan kita bakal menuju ke Sebuah tempat Kenalpot yang ada di daerah Diket-diket rumah gue juga Konon katanya si Tempat kenalpot ini tuh udah cukup lama Nah kita bakal ke tempat kenalpot Karena mobil ini masih belum sempurna Waktu itu masang kenalpotnya Kebetulan agak Mepet banget ke Kopel atau ke gardan Gue kurang tau persisnya dimana Jadi itu kalo di bejek kayak gini ya Gue contohin ya Di bejek tuh ada bunyi-bunyi kayak gitu Jadi Harus gue iniin lagi Harus gue perbaiki lagi Nah tuh Tuh kedengeran banget Itu adalah si bunyi kenalpot Mentok sama si gardan Tadi gue sempet khawatir juga Gue kira Wah kenapa-kenapa lagi nih gardannya Karena sebelumnya gardannya Pernah jebol Kebetulan Gue beli Yang barangnya udah kurang bagus Jadi pas dipake Lagi didain lo jebol gitu Bakal cobain ya Jadi kalo masuk Dari satu Di bejek Di pencet Tiga sahabat kepol Masuk kedua Ngedak kepentingannya Itu adalah bunyi mental Bunyi si kenalpot Yang mentok ke atas Jadi Kita bakal benerin Anjir Paras banget sih Overall mobil ini udah enak banget sih Udah jauh banget Kondisinya daripada Sebelum-belumnya Anjir Ada binatang Gue harus videoin Lumayan sih mobil ini Dibilang buat harian Juga enak juga sih AC cukup terkategori AC dingin Terus Mesin juga gak terlalu berisik Dan Gak terlalu boros juga sih Dibandingkan BMW 323 punya gue Maka Si BMW jauh lebih boros Karena pistonnya aja Ada 6 biji Oke Dikit lagi kita sampe ke Tukang kenalpot Brian kenalpot Si bu gue Oke Sekarang gue udah Dari Tukang kenalpotnya Barayan Mungkin kalau bahasa Inggris Brian kali ini Jadi Ini mobilnya Nah Gue bakal ngolong ke dalam Nah Nih Kalau diliatin Jadi Si ini ini mentok nih Setiap kali pindah gigi Mentok Ngegebuh ke sini mas Atas Duk Dan kayaknya setiap kali belok kanan kiri Juga goyang deh mas Setiap kanan kiri Karena satu dan lain hal Nggak keburu Jadi Di tempat si pak Brian ini Belum ada Las Argon Yang emang khusus Untuk stainless Mereka ngelas Pakai las asitilin biasa Dan itu Makan waktu lebih lama Jadi Mau gak mau Gue pake dulu Mobilnya Untuk memuaskan kalian nih Hari ini gue akan bikin Youtube konten Mengenai TX Drive EO4 Setelah di Perbaiki Dipasang Lantai Pernah upload video Tentang kaget Sama tarikannya Si EO4 GSR Melek gue ini Jadi Gue sendiri Kaget Karena waktu itu Gue sendiri adalah Termasuk orang yang kaget Karena waktu itu Gue belum pernah nyobain Si EO4 ini Dengan Geber maksimal Dengan kondisi Mungkin lo lihat di video Gue sebelumnya Dan masih inget Joknya belum Recaro Joknya masih punya Lancer standar Karena basicnya Ini adalah mobil convert Bukan Evo beneran Dan Pelafonnya juga belum ada Sekarang udah ada pelafon Cover pilar juga Belum ada Dan Hari ini udah cukup Mengkap Jadi emang beda banget Perlu sih Sebuah Semi bucket Jadi Agak Jok balap Untuk megang Kanan kiri lo Jadi saat mobil Dibawa untuk Akselerasi Di tikungan Maka badan tuh Kebantu lah Untuk ketahan dikit Dan harus diinget Mobil ini Adalah memang Mobil yang diperuntukkan Untuk Percepatan Jadi mobil ini cukup Pencang ya Kita bakal nyobain Oke Ternyata Tolnya penuh Yaudah Gak apa-apa Karena tolnya penuh Gue pengen Nge-share juga Gimana sih Evo 4 GSR 4WD Untuk harian Jadi kebetulan nih Tol Cibubur tuh Padat banget Kalian bisa lihat Ya Dan kita bakal Ngetes mobil ini Gimana di jalan yang Majep-majep Ini kalau kita lihatin Jalannya macet sangat Ini adalah mobil yang cukup Enak untuk macet Karena AC-nya adem Udah gitu Koplingnya juga Gak terlalu berat sih Buat gue Oke lah ini mobil Dengan tenaga yang gede Kopling yang masih enak Oke banget sih Buat gue Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sebenernya tadi pagi Gue udah bangun Pagi mandi Rapi-rapi Sisiran Mau bikin footage Untuk Youtube Nyobain Evo Di tol Jagorawi Gimana kan Kemarin kan Waktu gue sempet bikin video tuh Evo setengah jadi Kaget sama tarikannya Evo setengah jadi Kaget sama tarikannya Nah Hari ini Jogrecaro udah kepasang Doortrim-doortrim udah Evo Setir juga udah momo Telefon juga udah kepasang Rencana gue pengen nyobain Jalan sedikit berakselerasi Biar Biar Menyemangati kalian Tapi ternyata Macetnya begini Gak apa-apa Gue gak hilang semangat Gue bakal ceritain Keunggulan Evo Di macet Ini adalah Mobil yang cukup pencang Dengan power 280 hp 270 Kalau gak salah Di manual booknya Dinkelannya sih 270 Mobil ini Adalah 2000 cc Manual Turbo Nah mobil ini tuh Untuk macet-macetan Ya oke banget Maksudnya oke tuh dari segi Bensinnya Ini mobil oke Gak terlalu boros Gak dibandingkan BMW 3236 selinder Menurut gue 323 lebih boros Tapi emang ini manual Kekurangannya gitu Koplingnya juga agak berat Biarpun kopling standar tuh agak berat Jadi kalau kita kain macet cuma setengah jam Atau masih agak jalan gini Itu agak lumayan Cuma lo kalau macet yang dikit Maju-dikit Maju Berhenti maju Berhenti maju Gemeter dengkul Asli gak bohong nih